Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, pimpin upacara peringatan HUD Korpri ke-51 tahun, Hari Guru Nasional dan HUD ke-77 PGRI tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2022. Upacara peringatan digelar di lapangan Cangehgar, Palabuhan Ratu, Selasa 29 November 2022. Dalam amanatnya, Sekda mengatakan momentum HUD ke-51 tahun Korpri harus memberikan pelayanan publik yang cepat dan kreatif agar terciptanya kepuasan masyarakat. Sekda menjelaskan keberadaan Korpri ini harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karenanya, Korpri harus mampu melahirkan berbagai inovasi sebagai solusi permasalahan yang terjadi, terutama dalam melindungi, mengayomi, dan hidup dalam kebersamaan. Selain itu, masih dikatakan Sekda, di era globalisasi ini Guru dituntut menjadi agen opceng, didorong untuk berubah dengan memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik agar terwujudnya merdeka, belajar di Kabupaten Sukabumi. Sekda berharap Guru untuk mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, baik melalui BIMTEK, Diklat, Lokakarya, ataupun seminar yang dapat menyasar ribuan guru di seluruh Kabupaten Sukabumi. Dari lapangan Cang Higar, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV, melaporkan.